Hai Assalamualaikum Hai semuanya di video kali ini saya membuat kue apem dengan varian rasa pandan hasilnya lebih enak dan lebih wangi jadi kalau teman-teman ingin membuatnya juga yuk simak videonya sampai habis langkah pertama kita masak santannya dulu dan untuk panci yang saya gunakan ini produk dari Stain Cookware ya Oke sekarang kita masukkan 450 mili santan santannya ini saya pakai dua bungkus santan instan lalu ditambah air sampai mencapai 450 mili lalu tambahkan setengah sendok teh garam daun pandan kemudian kita masak dengan api sedang sambil diaduk-aduk sampai mendidih ya setelah santannya sudah mendidih sekarang kita matikan apinya kemudian tunggu santannya sampai agak hangat dulu ya sambil menunggu santannya hangat sekarang kita campurkan bahan keringnya dari 250 gram tepung beras 60 gram tepung terigu 1 sendok teh ragi instan kemudian kita aduk rata setelah itu sisihkan dulu ya Oke sekarang kita siapkan 100 gram tapi singkong yang sudah dibuang tulangnya kita lumatkan menggunakan sendok atau garpu Nah untuk mencampur adonannya disini saya menggunakan food chopper mitochiba tipe CH100 kita masukkan bahan-bahannya menjadi satu kita mulai dari tape singkong yang sudah dilumatkan tambahkan gula pasir 200 gram bahan kering yang sudah kita campurkan tadi ya lalu yang terakhir masukkan santan yang sudah dimasak dan sudah hangat Nah kalau bahan-bahannya sudah kita masukkan semuanya sekarang kita haluskan menggunakan food chopper kenapa saya memilih menghaluskan menggunakan food chopper karena lebih praktis dan lebih hemat waktu ya kalau nggak ada food chopper teman-teman bisa mengulenin menggunakan tangan itu dikeplok-keplok sampai adonan menjadi halus setelah adonan sudah halus dan sudah rata seperti ini sekarang kita tambahkan dengan pasta pandan secukupnya kalau warnanya kurang hijau teman-teman bisa menambahkan dengan pewarna hijau ya Oke sekarang kita aduk lagi sampai rata setelah semua bahan sudah tercampur dengan rata sekarang kita biarkan sampai adonan mengembang kurang lebih satu jam ya setelah kurang lebih satu jam adonan sudah mengembang dan sudah berbusa seperti ini sekarang kita aduk-aduk dulu sampai adonan agak turun setelah itu teman-teman bisa memanaskan cetakan ya setelah cetakan sudah panas sekarang kita tuangkan adonannya secukupnya untuk cetakan yang yang biasanya tidak lengket itu nggak perlu dioles dengan margarin tapi kalau cetakannya lengket teman-teman bisa mengolesi dengan margarin tipis-tipis Oke sekarang kita tutup dan masak dengan api kecil ya supaya hasilnya lebih cantik di saat adonan sudah setengah matang kita bisa tambahkan dengan potongan daun pandan nah kalau tutup kacanya itu mulai berkeringat seperti ini itu tandanya kue apem sudah matang dan teman-teman bisa mengangkatnya ya Nah setelah kue apem pandan sudah matang bisa langsung disajikan untuk satu resep ini menghasilkan 18 kue apem ini resep paling gampang untuk pemula karena dijamin anti gagal dan hasilnya super menul-menul banget teksturnya sendiri juga sangat empuk dan lembut banget tapi ini apem nggak berserat ya kalau teman-teman ingin menghasilkan apem yang berserat bisa cek videonya di link pojok atas kanan Oke selamat mencoba Terima kasih sudah menonton video ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini